Kemelut di Cakrabuana Jilid 16. Malam ini bulan lagi Purnama. Purbajaya bisa menyaksikan betapa di bangunan bernama Balai Gede banyak berkumpul pasangan remaja. Mereka mengobrol atau saling membuat lelucon dan yang pria menggoda yang wanita. Maka sebentar-sebentar terdengar kekeh dan tawa cekikikan. Ada juga selingan suara jeritan kecil wanita karena mungkin digoda pria. Purbajaya tidak mau melibatkan diri ke sana. Terbayang kembali peristiwa buruk ribut-ribut sesama pemuda karena rebutan perhatian gadis. Itulah sebabnya Purbajaya hanya menyaksikan saja dari tempat agak jauh. Namun ketika dia tengah duduk-duduk di Balai-Balai dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Ternyata Nisumirah yang datang. Mengapa engkau memisahkan diri di sini tanya gadis itu dengan suara ketus. Menerima kehadiran gadis ini sebenarnya hati Purbajaya merasa terganggu. Dia ingin menatap benderangnya cahaya bulan sambil mengawasi keceriaan anak-anak muda itu. Hatinya sudah terpuaskan karena pemandangan ini amat indah. Dan merasakan situasi ini, Purbajaya jadi ingat kenangan. Ya, cahaya bulan dan cinta baginya serasa sebuah perpaduan yang tak bisa terpisahkan. Hanya saja, bulan pun jadi kepedihan hatinya sebab dalam cahaya bulan ini cinta tak hadir dalam dirinya. Sudah tak ada Nyimas Waningun, sudah tak ada Nyimas Yuning Purnama. Pedih. Namun pedih dalam keindahan. Sebab kepedihan apapun bila sudah menjadi kenangan, sebenarnya jadi terasa indah. Indah untuk direnungi sendiri tanpa siapapun mengganggu. Sekarang malah Nyisumirah datang mengganggu. Sambil bicara ketus, lagi. Ada, nyaitanya Purbajaya mengerutkan dahi. Engkau menyinggung perasaan orang lain, Purba. Ormele gadis itu masih cemberut. Saya? Menyinggung perasaan orang lain? Rasanya saya tak ganggu siapapun. Dari tadi saya memisahkan diri di sini saja, jawab Purbajaya heran. Nah, itulah yanak membuat orang tersinggung. Melamun dan memisahkan diri dari yang lain, hanya membuat kegembiraan orang jadi terganggu. Bukankah itu menyinggung perasaan orang lain yang lagi gembira? Kau lihat petani miskin di daerah pesisir, betapa kemiskinan mereka mengganggu kegembiraan kita. Padahal kita yang hidup berkecukupan inginnya setiap waktu bergembira, tidak menyedih-nyedihkan diri kita sendiri ataupun tidak memelas karena melihat orang lain menderita. Tapi kalau aku sedang makan enak, lantas ada orang miskin lewat, selera makanku jadi berkurang. Dan aku terganggu sebab aku mesti memberinya sedekah. Itu pula yang aku rasakan di saat aku lihat kau duduk termenung seorang diri. Serasa mengganggu kegembiraanku, katanya Sumirah lantang. Jangankah sombong hanya karena hidupmu bahagia, nyai, kata Purbajaya tersenyum kecut. Bahkan aku rasakan, orang yang lagi menderita lah yang sombong tukas gadis itu membuat Purbajaya heran. Ya, banyak orang yang menyombongkan diri karena memiliki derita. Dia perlihatkan derita itu kepada semua orang. Dia katakan kepada orang lain kalau dirinya lah yang punya e-penderitaan dan kepahitan hidup. Itulah sombong, disangkanya orang lain tak punya penderitaan. Kalau kau punya masalah hidup lantas memisahkan diri, Apakah kau sangka aku yang senang bergembira dan senang berkumpul dengan orang lain ini tidak punya permasalahan hidup? Sombong sekali engkau omel lagi Nyi Sumirah. Tapi nyai, maksudmu, penderitaanmu lebih besar dan lebih parah dari aku, begitu, ya? Nah, itulah kesombongan orang yang mengaku menderita, potong gadis itu tak memberi kesempatan Purbajaya berbicara. Malah saya tak punya penderitaan apapun, nyai Purbajaya memotong kalimat. Apalagi begitu, maka engkau semakin sombong juga tukas Nyi Sumirah tak memberi hati. Purbajaya jadi serba salah untuk berdebat dengan gadis ini. Jadi saya musti bagaimana keluh Purbajaya akhirnya. Musti bagaimana, musti bagaimana. Ya, bergabunglah dengan kami, perlihatkan seolah-olah kau pun punya akewisatuan pendapat dalam hal kegembiraan di bulan Purnama ini. Lagi pula kau musti gabung sabab ada seseorang ingin bertemu kau, katanya Sumirah. Seseorang? Ya. Sayang, ya. Mengapa sayang? Kau saudaraku. Padahal kalau bukan, aku senang bercengkrama denganmu, oh. Tanda petik. Tapi kau bakal punya pasangan. Lihatlah dia datang katanya Sumirah menunjuk seseorang yang datang. Seorang gadis. Dia gadis rupawan. Walah hanya diterangi cahaya bulan, wajah gadis itu cantik. Mungkin kulitnya hitam manis sebab ketika terkena cahaya bulan, wajah itu tak putih-pucat. Ini dianyi Mas Wulan. Purba, ayo kenalan dengannya Nyisumirah membetul tangan gadis yang baru datang dan ditempelkannya pada lengan Purba Jaya. Sudah barang tentu Purba Jaya melengos sambil tersipu malu. Gadis bernama Nyimas Wulan hanya tersenyum saja. Mungkin merasa lucu melihat Purba Jaya tertunduk-tunduk malu. Ayo cepat kenalan dengan putri terkasih juragan Ilun Rosa. Eh, kok seperti tikus takut kucing? Wulan, kenapa dam saja? Tadi kau cari-cari Purba Jaya Nyisumirah terus menggoda keduanya hus, siapa bilang? Nah, mau bohong, ya? Bila Purba Jaya tak ada kasut katanya sana sini. Sekarang malah pura-pura tak butuh, kata lagi Nyisumirah. Ah, bohong itu. Bohong itu Nyimas Wulan pura-pura marah menjadikan hati Purba Jaya jadi canggung. Ah, kehadiran saya jadi mengganggu kalian. Saya mau pulang, ah! Kata Purba Jaya berjingkat karena selalu serba salah. Gadis-gadis Tanjung Pura ternyata berani-berani dan amat menantang. Purba Jaya tak biasa menghadapinya. Maka dia pilih pergi saja dari tempat itu. Hai jangan begitu. Sombong kau, ya lagi-lagi Nyisumirah mencercanya. Dan Purba Jaya tak jadi pergi. Dia riskan dengan tuduhan sombong kepada dirinya itu. Purba Jaya kembali duduk di balai-balai tapi sambil hati tak enak sebab para pemuda di ruangan balai gede sudah terlihat memperhatikan dirinya. Saya mau pergi saja, Purba Jaya kembali berjingkat. Dia takut disatroni para pemuda yang tersinggung karena terlihat di ketung dua gadis yang sebetulnya tadi tengah bergabung dengan mereka. Untung saja dalam suasana serba kikuk itu hadir aden Yudhakara. Dengan demikian, keadaan agak berubah sebab pemuda pesolek ini mengambil alih kendali percakapan. Namun demikian, Purba Jaya timbul rasa sebalnya. Sudah pasti, bila pemuda ini berhadapan dengan wanita akan timbul penyakitnya. Oh hai, rembulan di atas sana sudah sedemikian indahnya, Raden Yudhakara berpuisi dengan suara mendayu-dayu. Para gadis yang mendengar buayan merdu ini pasti akan berbunga-bunga hatinya. Tapi tak demikian dengan Purba Jaya. Dia sudah hafal betul taktik gombal pemuda hidung belang ini. Sebentar lagi pas tidak akan lanjutkan puisinya seperti ini, tapi indahnya rembulan tidak akan sanggup mengalahkan indahnya paras gadis-gadis ini hati Purba Jaya menduga. Dan benar saja, Raden Yudhakara berpuisi seperti itu. Koma tapi indahnya rembulan tidak sanggup mengalahkan keelokan paras gadis-gadis ini. Raden Yudhakara melantun dan mendayu. Dan Purba Jaya melengoskan wajahnya ke samping. Tak sangka Kijaya sena pandai menyembunyikan bunga-bunga indah di taman rumahnya. Sambung Raden Yudhakara. Kalimat indah ini pun jadi terasa sebal sebab bukan satu kali saja dia berkilah seperti ini. Mungkin dulu pangeran Arya Damar terpikat sampai menyerahkan Nyimas Waning Yun pun karena mendengar puisi gombal ini. Nyimas Wulan tidak tumbuh di taman pekarangan Ayah Anda sebab dia adalah putri tunggal juaragan Ilun Rosa. Nyisumirah menegaskan kalau di taman rumahnya bunga indah hanya dirinya seorang. Oh, ya. Nyatanya banyak pemilik halaman pandai menyemai bunga indah. Aku belum kenal juaragan Ilun Rosa. Namun wahai gadis berparas elok se-elok rembulan, engkau semerbak, tubuhmu bertabur bintang. Kalau saja engkau belum dihinggapi kumbang. Hei, bukankah itu ucapanmu tadi malam padaku? Raden Nyisumirah mendelik marah. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Yang benar saja. Sebetulnya siapakah gadis yang engkau puja, engkau puji dan engkau cinta itu? Aku ataukah yang lain-lainnya Nyisumirah berkata lantang sepertinya semua orang yang ada di situ bisa mendengarnya. Keduanya bersilang pendapat. Maka sebelum mendengar lebih jauh pertengkaran ini, Purbajaya segera meninggalkan tempat itu. Dia semakin sebal kepada Raden Yudhakara, sekaligus sebal pula kepada dirinya sendiri. Hanya karena kemampuannya yang terbatas saja maka selama ini dia tak bisa melepaskan diri dari kungkungan pemuda bangsawan aneh itu. Tak dinyana, ketika dia berjalan sendirian, ada gerakan orang yang sepertinya mengikutinya dari belakangnya. Purbajaya cepat menengok ke belakang, Nyimas Wulan katanya perlahan. Apakah gadis itu tengah mengikuti dirinya? Nyimas, kau mengikuti ku tanya Purbajaya heran. Tidak, saya mau pulang jawab gadis itu. Pulang? Purnama belum lagi sirna, pesta belum lagi usai dan teman-temanmu masih bergelimang kegembiraan, maka alangkah anehnya bila engkau malah memilih pulang, kata Purbajaya menegur gadis itu yang pulang duluan. Kau sendiri pun tak suka hura-hura. Kau bahkan angkuh dan sombong tukas gadis itu. Angkuh dan sombong Purbajaya melengak. Sudah dua orang gadis Tanjung Pura yang menuduh dia berlaku sombong. Tadi Nyisumirah dan sekarang Nyimas Wulan. Karena heran, Purbajaya menghentikan langkahnya sehingga akhirnya mereka berdua bisa jalan berdampingan. Bulan semakin benderang dan malam semakin idah. Saya tak mau diganggu Raden Yudhakara, makanya lekas pulang, ujar gadis itu. Sendirian begini? Mengapa tidak? Tak ada yang sudi mengantar saya pulang, jawab gadis itu. Banyak gadis merasa bahagia di Sanjung Raden Yudhakara, mengapa kau tidak? Padahal nampaknya Raden Yudhakara menyenangimu dan kau pasti akan diantar pulang, kata Purbajaya menguji gadis itu. Karena jalanan agak berbatu, Purbajaya mencoba memegang tangan gadis itu untuk membimbing mencar jalan agak rata. Dan gadis itu balik memegang tanpa sungkan dan ragu. Gadis memang perlu disanjung. Tapi bila berlebihan seperti itu saya tak senang. Seorang gadis bahkan tak berakalan senang bila sanjungan dan pujian malah dibagi kemana-mana, katanya Mas Wulan. Dan Purbajaya mengangguk-angguk puas karena pemuda hidung belang itu dicerca gadis ini. Tapi saya pun tak menyenangi pemudaanku dan sombong, kata gadis itu lagi melanjutkan. Purbajaya merandek. Akukah itu tanyanya menuding hidungnya sendiri? Ya, mengapa tidak? Engkau pria sombong tak mau menegur gadis. Masa musti gadis duluan menegurmu tanyanyi Mas Wulan. Aku berbuat seperti itu karena takut menyinggung perasaan orang lain, jawab Purbajaya. Dia tahu, beberapa pemuda Tanjung Pura yang tengah berkumpul di sana sudah memperhatikan dirinya dengan penuh curiga dan perasaan tak senang ketika Purbajaya dikerubuti dua orang gadis sekaligus. Purbajaya musti hafal pengalaman, banyak pemuda benci dirinya karena disenangi gadis. Tapi saya malah tersinggung sikapmu. Sepertinya saya tak ada harganya di matamu, katanya Mas Wulan dengan nada ketus namun manja. Purbajaya melongno. Dia tak bisa mengerti kalau kelakuannya yang jujur dan sopan malah menyinggung perasaan gadis. Jadi, musti bagaimana tanyanya? Ya, gabung-gabunglah secara wajar. Kalau orang lain bersendagurau, maka ikutlah bersendagurau jangan seenaknya memisahkan diri. Kalau orang lain merayu wanita? Ya, ah, kau ini dungu amat. Sihnyi Mas Wulan mencubit lengan Purbajaya keras sekali sehingga pemuda itu berteriak kesakitaan. Hai, lelaki malah teriak-teriak kesakitan. Bagaimana kalau ada orang lari kesini mau menolongmu? Apakah kau tega kalau saya dituding mengganggu dan menganiaya periatannya gadis itu pura-pura cemas? Kepalanya celingukan kesana kemari sepertinya benar takut ada orang lain mendatangi tempat ini. Wajah Purbajaya bersemu merah namun dengan tawa ceria. Baru kali ini dia tertawa karena melihat seorang gadis melucu. Gadis-gadis Tanjung Pura Gemar mengganggu pria, ya tanyanya. Ih, maunya sergahnya Mas Wulan sambil bersiap hendak mencubit lengan Purbajaya. Namun pemuda ini kali ini sudah siap-siap karena sudah menduganya. Maka dua pasang tangan saling berkutat. Yang satu hendak mencubit, lainnya hendak menghalau. Lantas keduanya terawat tawa gembira. Mereka berdua baru bertemu, baru berkenalan. Tapi dua-duanya sudah saling akrab. Melangkah pun sudah saling bergan dengan tangan. Aneh rasanya. Purbajaya pun tak mengerti, mengapa ini bisa terjadi. Mungkin karena rasa akrab yang diberikan gadis itu, atau bisa juga karena naluri kelelakian Purbajaya yang khas akan kasih sayang seorang gadis. Ketika secara berani gadis itu mengecup pangkal lengannya, pemuda itu pun dengan tak ragu berani membalasnya. Purbajaya diantar pulang ke pekarangan rumahnya namun gadis itu akan masuk rumah secara sembunyi-sembunyi saja. Engkau sudah terbiasa keluar masuk rumahmu secara sembunyi, nyemas tanya Purbajaya heran. Siapa bilang? Kalau begitu, mengapa tak berani jalan belakang tanya Purbajaya lagi? Saya pergi ke rumahnya Sumirah bersama sepupuku, sedah bangga. Sekarang malah pulang diantar lelaki asing. Coba, berani tidak engkau berhadapan dengan ayah handaku yang pemerang, sementara kau sudah berani pegang-pegang tangan saya tanya gadis itu sambil melihat pergelangan tangannya yang dipegang erat Purbajaya. Purbajaya terkejut dan langsung melepaskan tangan gadis itu dengan wajah terasa merah karena malu. Nah, takut, ya? Jadi apalagi kalau mesti ketemu muka, nyemas bulan menakut-nakuti. Lantas, mengapa kau tak pulang bersama sepupumu itu? Dia mabuk berat. Jangankan bisa jalan, duduk saja sudah oleng. Makanya saya pulang sendirian saja. Tapi, apakah engkau menyesal telah mengantar saya pulang katanya gadis itu? Ah! Bukan itu maksudku, nyemas. Kalau begitu, maukah kau mengantarku lagi? Nyemas bulan terus mendesak dengan pertanyaan susulan. Apakah engkau akan terus-terusan pulang malam, nyemas? Uh! Baru segini saja sudah ngeluh. Apalagi kalau diperintah bertempur memperebutkan saya omel gadis itu cemberut, yang benar saja, mana ada gadis keluyuran tiap malam lanjutnya ketus. Habis pertanyaanmu tadi, nyemas tanda tanya purbajaya gagap karena gadis ini aneh-aneh saja bicaranya. Dasar dungu. Sekali waktu kan bisa saja ada lagi keramaian. Kalau bulan lagi purnama, anak-anak di sini gemar bergembira. Para orang tua pun gemar berpesta pora, apalagi kalau bulan purnama seusai panen, pesta selalu diadakan meriah, kata nyemas bulan. Makanya tak aneh bila kami keluar malam. Kami? Ya, karena ayahandaku pun sama menyenangi kegembiraan. Seperti malam ini, ayahanda pasti minum-minum tuak di kedai, jawab gadis itu membuat purbajaya agak tertegun. Sudahlah, cepat kau pulang. Bila ketahuan orang yang lagi tugur, meronda, kau pasti ditangkap dan digebuki, kata gadis itu mendorong tubuh purbajaya agar lekas pergi. Namun sebelumnya, ada kecupan manis dari bibir gadis itu membuat purbajaya kebuakan karena malu sendiri. Eh, malah diam. Awas, kepergok tugur kau pasti dipaksa menikahiku. Celoteh gadis itu menahan tawa dan mencoba menakuti purbajaya. Sepertinya urusan menikah amat ditakuti kaum lelaki purbajaya mengangguk dan berniat undur diri ketika secara tiba-tiba gadis itu kembali menciumnya. Hanya sejenak saja namun cukup membuat tubuh purbajaya menggigil seperti menderita panas dingin mendadak. Purbajaya pulang sendirian menuju rumah Kijaya Sena dengan perasaan tak berketentuan. Ini adalah kejadian luar biasa dan baru kali ini dialami dalam hidupnya. Bersama gadis seperti Nyimas Waning Yun dan apalagi bersama Nyimas Yuning Purnama tak mudah cium-mencium. Namun bersama gadis Tanjung Pura ini, kok segalanya berjalan serba cepat? Ketika tiba di pelataran rumah, keramaian pesta bulan Purnama sudah usai. Yang terlihat duduk sendirian di Balai Gede adalah Kijaya Sena sepertinya menunggu seseorang. Nyatanya yang ditunggu adalah purbajaya. Kau baru pulang, purba tanya Kijaya Sena dengan suara dingin menatap tajam. Saya baru saja mengantar Nyimas Wulan. Jawab purbajaya. Perasaannya tak enak. Maksudmu mengantarkan putri juragan Ilun Rose, tanya Kijaya Sena. Begitu menurut penuturan putrimu. Tanda petik. Juragan Ilun Rose adalah kerabat dekat kandagalan Tesubangwara, penguasa Tanjung Pura kini, kata Kijaya Sena. Purbajaya menatap tajam karena tak tahu apa hubungannya dengan ini. Lalu Kijaya Sena mengajak Purbajaya duduk di sana. Dengarkan, Kisubangwara adalah musuh keluargamu, desis Kijaya Sena. Bukankah Ayahanda tewas dalam peperangan melawan karbintanya Purbajaya heran? Memang benar. Tapi yang menyengsarakan hidup keluargamu bukan peperangan. Mati dalam peperangan ketika mempertahankan negara adalah kebanggaan. Yang disesalkan, Ayahandamu adalah pejabat yang tak disukai penguasa pakuan. Berdosa ke Ayahanda kepada negara. Tidak disukai penguasa bukan karena berdosa. Fitnah dan persaingan tak sehat sesama pejabat pun bisa membuat pejabat lainnya terpuruk. Kandagalante Suramanggala, Ayahandamu, amat setia kepada negara namun di fitnah pesaingnya bernama Kisubangwara. Tanjung Pura ini wilayah rawan karena amat berdempetan dengan wilayah yang sudah dikuasai karben. Subangwara melapor ke Pakuan dan mengabarkan seolah-olah Ayahandamu sedikit demi sedikit memasukkan pengaruh karben ke wilayah Tanjung Pura, kata Ki Jayasena. Terbuktikah tuduhan itu? Yang jelas, semua orang tahu kalau Ayahandamu telah mempertahankan keberadaan negeri sampai titik darah penghabisan. Namun karena kuatnya pengaruh fitnah, kematian Ayahandamu tidak mempengaruhi penilaian raja terhadap pengorbanan Ayahandamu. Ini yang amat disesalkan. Terbukti atau tidak, aku sebagai kerabat Kisura Manggala amat benci kepada Kisubangwara. Lihatlah, betapa jabatan yang dia miliki sekarang berlumur darah Ayahandamu, kata Ki Jayasena geram dan mengekpalkan tinjunya, aku akan hancurkan si Subangwara ini teriaknya parau. Melawan pejabat Pakuan berarti memberontak terhadap negara, Guman Purbajaya namun hatinya sedikit menyelidik isi hati Ki Jayasena. Mengapa musti takut dituduh melawan penguasa? Pakuan sedang menjelang kehancuran sebab sudah banyak negara bawahannya yang telah melepaskan diri, tutur Ki Jayasena. Maksud Paman, apakah Paman pun punya cita-cita memisahkan diri dari Pakuan? Tanya Purbajaya. Ya, mengapa tidak? Tapi bunuh dulu si Subangwara, baru memisahkan diri, kata Ki Jayasena bersemangat. Tapi Purbajaya mendengarnya dengan lahan napas panjang. Engkau merupakan keturunan langsung Ki Suramanggala. Kau harus punya semangat tinggi dalam membalas dendam. Saya datang ke sini bukan untuk membalas dendam. Gumam Purbajaya. Ya, aku tahu, kau punya tugas lebih berat ketimbang hanya sekadar balas dendam. Namun dua-duanya sebenarnya amat bersinggungan. Bila kau bekerja satu kali maka akan menghasilkan dua keuntungan, kata Ki Jayasena mengobarkan semangat kebencian. Ki Subangwara adalah musuh pribadimu tapi juga musuh negerimu, Karben. Maka kalau kau bunuh Ki Subangwara, maka berarti kau bela negerimu juga, lanjut Ki Jayasena tetap mengobarkan kebencian. Ayah Anda mati terhormat karena membela negeri. Itu sudah amat membanggakan, tutur Purbajaya. Dan untuk kesekian kalinya, Ki Jayasena mengerutkan keningnya karena merasa heran akan sikap Purbajaya. Engkau tidak merasa sakit hati atas perlakuan Ki Subangwara yang biadaptanya Ki Jayasena. Dan Purbajaya menggelengkan kepalanya. Ki Jayasena melenggak heran dan menatap Purbajaya lama sekali. Tentu sakit hati tapi tak bisa dijadikan alasan untuk membunuh Ki Subangwara begitu saja, jawab Purbajaya. Tohaya Anda tetap tak bisa dibuktikan sebagai pengkhianat. Kalau benaraya Anda kena fitnah, kebenaran akan datang sendiri, yang bersalah akan kena hukumannya. Karena pada suatu saat saya mesti berhadapan, maka itu sebagai prajurit karbin yang membela negerinya dan bukan hanya karena urusan pribadi, kata Purbajaya lagi. Bagus kalau begitu. Maka bunuhlah kandagalan Te Subangwara karena dia adalah pentolan pajajaran dan pajajaran adalah musuh negaramu, kata lagi Ki Jayasena tetap mendesak. Benar, dia musuh negeri saya. Tapi musuh tak selamanya mesti dibunuh. Ah, kau ini Ki Jayasena kecewa melihat sikap Purbajaya, mengapa kau bilang musuh tak perlu dibunuh tanyanya heran. Kalau ada Caroline dalam menundukan musuh, mengapa pembunuhan mesti dilakukan Purbajaya balik bertanya. Musuh yang dikalahkan tanpa dibunuh hanya akan menanamkan rasa kebencian dan balas dendam. Dan bibit-bibit seperti ini kalau dibiarkan berkembang, selanjutnya hanya akan merepotkan saja, Ki Jayasena berkilah Purbajaya menghela nafas mendengar pendapat Ki Jayasena yang keras ini. Jangan artikan istilah musuh ini seperti yang kita kemukakan di saat hati kita dipengaruhi kemarahan dan kebencian. Seperti halnya kita memandang suatu penyakit di tubuh kita, kalau kita mau menghilangkan penyakit itu, bukannya dengan cara menghancurkan tubuh ini, melainkan berpikir bagaimana agar penyakit itu bisa diberantas akan tetapi tubuh kita tetap sehat tak kurang suatu apa. Kita pun suatu saat akan melihat orang lain berlaku jahat. Janganlah bunuh orang itu sebab kejahatan itu ada pada jalan pikirannya. Maka usahakanlah agar orang itu menghilangkan pikiran jahatnya. Kalau berhasil, kejahatan akan lenyap tanpa kita melakukan pembunuhan sesama manusia, kata Purbajaya berpanjang lebar. Demi mendengar perkataan Purbajaya ini, Ki Jaya Sena nampak tersinggung. Kau anak muda bau kencur sudah berani mengguruiku sebagai orang tuamu, anak tolol kata Ki Jaya Sena ketus, dari mana kau dapatkan jalan pikiran yang kacau balau ini lanjutnya menahan kemarahan. Ampunkan saya, Paman. Jawab Purbajaya sabar, saya dibesarkan di Karben. Sudah barang tentu saya mendapatkan jalan pikiran ini dari Karben. Begitulah kebiasaan berpikir orang-orang Karben. Kata lagi Purbajaya. Tapi Raden Yudhakara tidak berpikir ganjil seperti itu, potong Ki Jaya Sena geram. Purbajaya kembali hanya menghela nafas panjang. Ada banyak perkataan dan pendapat untuk melawan omongan Ki Jaya Sena namun Purbajaya tidak mau melakukannya. Dia sadar kalau Ki Jaya Sena yang disebutkan orang sebagai pamannya sendiri ini sebenarnya sudah kena cekok jalan pikiran Raden Yudhakara ketimbang apa yang sebenarnya dititahkan oleh penguasa Karben. Harap kau camkan, engkau dibawa ke sini oleh Raden Yudhakara karena akan diperbantukan kepadaku untuk melawan Ki Subangwara dan bukannya berkilah atau bahkan menolak apa yang diperintahkan olehku. Jangan pula kau kacaukan jalan pikiranku dengan paham-paham baru yang terasa ganjil dan kacau ini, kata Ki Jaya Sena sebal. Akan saya pikirkan dalam-dalam, paman. Jawab Purbajaya merendah. Dan setelah menyembah hormat, Purbajaya mohon diri untuk segera beristirahat. Purbajaya tak berkata benar, sebab sebetulnya dia ingin melihat apa yang akan dilakukan kemudian oleh Ki Jaya Sena. Purbajaya merasa, barusan telah terjadi silang pendapat yang keras antara Ki Jaya Sena dan dirinya. Barangkali Ki Jaya Sena akan segera melaporkan kejadian ini kepada Raden Yudhakara. Purbajaya tak peduli. Toh selama ini Raden Yudhakara telah tahu kalau Purbajaya selalu punya pendapat beda dengannya. Namun demikian, Purbajaya pun sebenarnya ingin meneliti keberadaan Ki Jaya Sena secara utuh. Sejak berada di tempat ini hatinya bimbang sebab ada firasat mengatakan kalau Ki Jaya Sena perlu diragukan keberadaannya yang diakui orang lain sebagai pamannya itu. Ingat ini, maka dia pun segera berjingkat mengikuti kemana Ki Jaya Sena berlalu. Benar dugaannya, Ki Jaya Sena mencari-cari Raden Yudhakara. Namun setelah yang dicari tak ketemu, dia segera mengunjungi rumah panggung yang biasa didiaminyi sumirah. Ketika Ki Jaya Ratu mengetuk-ngetuk daun pintu kamar putrinya, maka terdengar suara lelaki berdehem. Tak berapa lama kemudian, dari balik daun pintu nongol kepala Raden Yudhakara dengan mimik wajah memberengut. Mungkin kesal karena merasa diganggu. Ada apa? Ada yang perlu saya sampaikan, Raden? Jawab Ki Jaya Sena hormat sekali. Soal apa? Soal si Purbajaya, Raden, lagi-lagi anak itu. Sebentar, aku berpakaian dulu, Raden Yudhakara kembali menutupkan daun pintu. Di dalam rumah terdengar ngekan manja dari suara wanita yang enggan ditinggal pergi. Dan Purbajaya hafal betul kalau itu suaranya sumirah. Ah, perempuan tahu apa? Nanti aku balik lagi ke sini. Sampai pagi aku layani kau kata Raden Yudhakara yang didengar jelas oleh Purbajaya yang sembunyi di rumpun pekarangan. Raden Yudhakara keluar lagi sudah berpakaian lengkap. Kita bicara di balai gede saja. Kata Raden Yudhakara masih terdengar bernada kesal karena diganggu. Dua orang itu lantas pergi menuju balai gede yang terletak di tengah perkampungan. Terpaksa Purbajaya berindap-indap mengikuti mereka. Dua orang itu duduk bersilah di ruangan balai gede. Saling berhadapan dan saling berbicara. Ki Jaya Sena melaporkan ihwal Purbajaya kepada Raden Yudhakara. Saya sulit mengendalikan anak itu, Raden. Kata Ki Jaya Sena bingung. Ah, dasar engkau dungu, Sena. Gumam Raden Yudhakara. Dia terus membangkang kepada pendapat saya. Kata lagi Ki Jaya Sena kesal, apa sebaiknya kita enyahkan saja si berdebah ini tanyanya gemas. Jangan. Habis dia menolak terus keinginan saya. Engkau kurang wibawa, tak bisa memperlihatkan kalau kau sebenarnya pamannya sendiri. Bagaimana saya bisa pura-pura memperlihatkan kasih sayang padanya, sementara saya amat benci pada ayahnya. Bahkan saya pula penyebab kematian ayahandanya, ucapan Ki Jaya Sena amat mengejutkan Purbajaya yang lagi sembunyi mengintip pembicaraan mereka. Plak. Terdengar suara tamparan karena tangan kanan Raden Yudhakara hingga dipipiki Jaya Sena. Otakmu dungu, hanya berpikir melulu untuk kepentingan sendiri saja, serapah Raden Yudhakara, kau bunuh Ki Suramangala dengan harapan kau gantikan kedudukannya. Tapi yang dipercaya oleh penguasa Pakuan Malah Ki Subangwara bukannya kau. Kau benci Ki Subangwara, lantas kebencian ini mau kau timpakan kepada Purbajaya dan kau mau pinjam tangan anak muda itu untuk balaskan dendamu itu, begitu, kan? Tapi itu pun keinginanmu juga, Raden. Jawab Ki Jaya Sena balik menuduh. Memang. Tapi aku tak berpikir tentang balas dendam. Dan yang tengah aku pikirkan pun tidak melulu perihal keinginan kecil sepertimu. Kanda Galante, jabatan apa itu, tidak seujung kukupun bila dibandingkan dengan cita-citaku. Dan kau yang hanya butuh sesuatu yang kecil-kecil saja, amat memualkan sebab telah mengganggu rencana-rencana besarku, kata Raden Yudhakara memarahi habis-habisan Ki Jaya Sena. Jadi, mesti bagaimana saya berbuat? Mesti bagaimana? Mesti bagaimana? Huh, dasar dungu Omel Raden Yudhakara, apa yang anak muda itu katakan padamu ujarnya lagi. Purbajaya menolak membunuh Ki Subangwara, jawab Ki Jaya Sena, yang lebih menyebalkan dari itu, dia malah mendekati Nyimas Wulan Putri Juragan Ilunrosa. Sambung lagi Ki Jaya Sena dengan nada sebal. Siapa Ilunrosa? Dia kerabat dekat kandaga lantai Subangwara, Raden. Tanda petik. Hektometer. Si Purbajaya bodoh dalam bercinta. Tapi biarkanlah dia bercinta dulu, sehingga pemuda dungu itu semakin dekat juga kepada Ki Subangwara. Dari sana kita akan tentukan kemudian, Guman Raden Yudhakara dengan nada dingin. Kalau itu keinginanmu, Raden suara Ki Jaya Sena terdengar lesu, sepertinya dia tak rela. Purbajaya diberi kesempatan bercinta dengan Nyimas Wulan. Kau seperti kecewa mendengar anak gadis Ilunrosa jatuh keharibaan si Purbajaya. Apakah kau pun berminat terhadap gadis molek itu tanya Raden Yudhakara sinis. Ki Jaya Sena tidak mengemukakan jawaban apapun. Malah yang terdengar adalah kekeh Raden Yudhakara. Dasar bandot ejek Raden Yudhakara. Malam itu Purbajaya tidak bisa tidur. Percakapan Raden Yudhakara dan Ki Jaya Sena membuat dirinya merasa sebal namun sekaligus juga telah memecahkan salah satu misteri di wilayah Tanjung Pura ini. Benar, dia adalah putera dari penguasa Tanjung Pura yang lama dan. Tewas dalam pertempuran melawan Karben. Namun penyebab kematian ayahandanya tidak berdiri sendiri. Ayahandanya tidak tewas semata oleh penyerangan namun juga oleh semacam reka perdaya orang atau kelompok yang tak menyukai keberadaan ayahandanya. Ayahanda Purbajaya adalah korban perebutan pengaruh dan kekuasaan di wilayah ini. Kalau mendengar obrolan mereka, Purbajaya bisa memastikan bahwa Ki Jaya Sena punya peranan kuat dalam kematian ayahandanya. Kalau saja Purbajaya tak bertahan dengan pendapatnya, kalau saja dia tak dengar percakapan mereka, Niscayada akan terlibat ke dalam kancah permasalahan dan kepentingan orang lain namun dia tak senamakan sebagai masalah dirinya. Sungguh Kejiki Jaya Sena. Dia melakukan kejahatan dengan menipu orang lain. Pertama dia menipu Purbajaya seolah-olah dia adalah satu-satunya kerabatnya dan penipuan yang kedua, mengipasi kebencian sehingga seolah-olah Ki Subangwara merupakan pelaku dan penyebab utama kematian ayahandanya. Amat beruntung Purbajaya mendengar percakapan mereka sebab kalau tak begitu, maka dia akan terjerumus kejurang kejahatan pula dengan mengobarkan dendam membunuh Ki Subangwara seperti apa yang dikehendaki Ki Jaya Sena. Ya, Purbajaya paham dengan tujuan Ki Jaya Sena ini. Namun Purbajaya belum bisa menguak teka teki mengenai siasat yang tercetus dari benak Raden Yudhakara. Katanya dia sengaja akan membiarkan Purbajaya bercinta dengan Putri Juragan Ilun Rose agar semakin mendekati Ki Subangwara. Kalau benar Purbajaya akhirnya bisa dekat dengan penguasa Tanjung Pura ini, apapula yang hendak dikerjakan pemuda aneh dan berbahaya ini? Purbajaya belum bisa menebak siasat yang tengah dibangun Raden Yudhakara. Namun yang sudah bisa dia tebak, apapun yang tengah mereka rancang, tujuannya tetap akan berbuat kejahatan dengan memanfaatkan dirinya. Untuk itu, di samping dia harus tetap menyelidiki, Purbajaya pun harus semakin hati-hati berhadapan dengan mereka ini. Tapi masalah dan berbagai godaan terus datang silih berganti. Purbajaya sudah memutuskan di dalam hatinya untuk tidak melibatkan perasaan cinta. Sudah dia putuskan untuk tidak melayani perilaku panas yang dilakukan Nyimaz Wulan. Di samping sebenarnya dia tak memiliki perasaan apa-apa kepada gadis itu, dia pun tak mau hubungan dirinya dengan Nyimaz Wulan dimanfaatkan orang untuk kepentingan hal-hal yang membahayakan. Terus terang, dia memuji, betapa gadis Tanjung Pura ini elok-elok. Tapi udara panas wilayah pesisir yang setiap saat menerpa, telah membuat kaum wanita di wilayah ini berperilaku panas pula. Gadis-gadis di sini mudah bergelora. Mudah diganggu dan juga mudah mengganggu. Mereka pemberani kalau tak disebut sebagai tak tahu malu. Lihat saja Nyi Sumirah, dengan tak canggung pernah berkata bersedia bercinta dengan Purbajaya kalau saja tak terikat sebagai saudara. Belakangan Nyi Sumirah kecewa karena pertalian saudara ini dan dengan mudahnya memindahkan perasaan cintanya kepada Raden Yudhakara. Yang tak kurang menyebalkan adalah sikap kaum lelakinya. Betap paki jaya senasi bandot tua ini gemar gonta ganti perempuan. Berapa kali dia menikah bukan hitungan sebab perempuan yang tak dia nikahi namun diperlakukan sebagai istrinya jumlahnya sudah tak terhitung lagi. Sebalnya, bandot ini pun sepertinya tak mau kenyang. Buktinya, hari-hari ini dia tengah mabuk kepayang karena seleranya lagi mengarah kepadanya Mas Wulan. Sekurang-kurangnya itu yang dituduhkan Raden Yudhakara malam itu. Tuduhan ini mungkin benar sebab dua orang itu perilakunya setali tiga uang. Kedua-duanya sama-sama doyan perempuan. Yang sama-sama doyan perempuan akan mudah saling tebak kalau sesamanya sedang jatuh cinta. Tapi, bagaimana pula dengan perilaku Nyimas Wulan anak keluarga kerabat bangsawan Tanjung Pura ini? Samakah dia dengan gadis-gadis lainnya, yaitu mudah terperangkap gelora cinta? Purba Jaya memang ada sedikit bangga sebab malam itu Nyimas Wulan menjauhkan diri dari Arna Balai Gede di mana yang sibuk berpesta pora. Apalagi Nyimas Wulan berkata, meninggalkan tempat itu karena tak mau diganggu dan dirayura dan Yudhakara. Purba Jaya bangga sebab gadis itu mengaku terus terang kalau dirinya hanya mau menerima Purba Jaya saja. Siapa takkan bangga mendapat kenyataan seperti ini? Namun demikian, pemuda ini tetap saja mencurigai kalau Nyimas Wulan pun mudah berperilaku panas pula, sama seperti yang lainnya. Masa baru bertemu sekali saja, gadis itu sudah tak canggung-canggung mengecup dirinya. Tentu saja, lelaki mana yang tak senang dikecup seorang gadis. Tapi kalau dipikir-pikir, bisa saja kecup-mengecup telah biasa dilakukan gadis itu. Dan kalau ingat ini, Purba Jaya jadi mengeluh. Susah memang mendapatkan cinta sejati kalau yang dimaksud cinta hanya berbicara perihal berahis saja. Aku perlu hati-hati, perlu hati-hati, bisiknya di dalam hatinya. Namun kenyataan yang terjadi tak demikian. Ketika berjauhan, Purba Jaya boleh berjanji akan mengekang diri. Di saat terjadi lagi pertemuan rahasia, cinta berahi tak bisa dibendung. Di saat itu pula cinta berahi bergalau ramai. Segalanya serbab panas udara Tanjung Pura juga berahi gadis-gadisnya. Dan Purba Jaya tak bisa menolaknya. Ketaatan kepada agama hampir tersisihkan karena tak pernah ada yang mengingatkan. Di lingkungan tempatnya kini, jarang-jarang melihat orang melakukan salat menghadap Tuhan. Yang membuat Purba Jaya mau melayani rayuan gadis ini, Karena Nyimas Wulan mengaku hanya mencintai Purba Jaya satu-satunya dan mengaku hanya ingin punya teman hidup Purba Jaya satu-satunya. Purba Jaya menghargai gadis itu karena Nyimas Wulan punya harapan. Sementara itu, dirinya menghargai harapan orang lain dan tidak mau melihat harapan itu terputus di tengah jalan. Purba Jaya harus melindungi harapan Nyimas Wulan dan jangan sampai harapan gadis itu hancur lulu oleh lelaki tak bertanggung jawab. Namun ketika gadis itu bicara perkawinan, Purba Jaya menolak dan minta waktu. Belum saatnya, belum saatnya, Nyimas. Kata Purba Jaya berbisik. Mengapa tanya gadis itu lirih dan manja sambil berteduh di dada Purba Jaya yang bidang? Ya, mengapa? Purba Jaya tak bisa menjawab dengan tegas. Banyak pertimbangan yang dia pikirkan. Menikahi gadis ini memang sudah jadi kewajibannya. Namun dia teringat lagi akan ucapan Raden Yudhakara yang katanya akan sengaja membiarkan dia bercinta dan semakin mendekatkan diri kepada Nyimas Wulan agar kelak bisa dekat kepada penguasa Tanjung Pura. Ini yang mengkhawatirkannya. Dia takut perilaku dalam mengemcani gadis itu dijadikan oleh Raden Yudhakara sebagai upaya dalam melaksanakan rencana-rencana jahatnya. Itulah sebabnya, kendati dengan Nyimas Wulan tetap dekat, tapi sejauh ini Purba Jaya tidak pernah mencoba mendekatkan diri kepada kerabat gadis itu. Bahkan kepada kedua orang tuanya, Purba Jaya pun tak mau mengenalkan diri. Setiap kali melakukan pertemuan, selalu mens minyi. Purba Jaya bukannya pengecut. Melainkan tak mau keluarga gadis itu jadi korban kejahatan Raden Yudhakara dan Kijayasena. Kalaupun suatu saat dia bertemu dengan keluarga Nyimas Wulan, itu karena Purba Jaya sudah siap untuk meminang. Dan pinangan ini bisa dilakukan bila semuanya sudah haman dari ancaman kejahatan Raden Yudhakara. Itulah sebabnya, Purba Jaya tak bisa menjawab pertanyaan dan keinginan Nyimas Wulan. Dia tak bisa kemukakan alasan seperti ini. Kejahatan Kijayasena dan Raden Yudhakara susah dibuktikan dan Purba Jaya tak bisa bicara sembarangan. Purba Jaya hanya berjanji kalau dirinya bersedia menikahi gadis itu. Dia sanggup sehidup semati dengan Nyimas Wulan. Namun kita tak melakukannya secara tergesa-gesa. Perkawinan harus dilakukan dengan persiapan yang matang, tutur Purba Jaya. Janji ini diucapkan serius kendati hati kecilnya berkata kalau sebetulnya dia tak mencintai gadis ini. Tapi, mengapa pula hidup bersama harus selalu didasarkan pada cinta kasih semata? Tidak selalu. Rasa ibadah dan kasihan bahkan rasa tanggung jawab bisa mengalahkan sebuah perasaan bernama cinta. Hatinya berkata kalau cinta kasihnya sebenarnya telah direbut oleh Nyimas Waningun, wanita pertama yang dia temukan. Namun demikian, sejak saat itu pun dia sudah menyadarinya kalau dirinya tak mungkin bersatu dengan gadis bangsawan Nagri Karbin itu. Nyimas Yuningpurnama yang malah sudah bersedia ditikahi, dia buyarkan sebab Purba Jaya tahu kalau gadis itu tidak mencintainya, melainkan hanya mau mentaati keinginan orang tua semata. Dan kini Purba Jaya tidak mencintai Nyimas Wulan namun bersedia mengawini gadis itu. Sungguh aneh memang. Bersedia menikahi padahal tidak merasa mencintai. Namun Purba Jaya tetap bertekad dalam hatinya. Dia harus mengawini gadis itu. Dia harus menolong kehidupan gadis itu. Lingkungan di mana Nyimas Wulan berada tidak mendukung agar gadis itu mempertahankan keberadaan dirinya sebagai gadis terhormat. Godaan dan cobaan akan membuat gadis itu mudah terjerumus ke jurang penderitaan dan kehinaan. Kehidupan di Tanjung Pura sepertinya demikian bebas. Kaum lelaki dengan amat mudahnya mencumbu dan mengawini kaum perempuan untuk kemudian dicampakan begitu saja untuk kembali merayu yang lainnya. Nyimas Wulan begitu bertemu Purba Jaya, langsung akrab langsung mesra. Melihat kenyataan ini, hati Purba Jaya merasa ternyuh. Dia akan bersedih kalau gadis secantik dia, sejujur dia dan begitu mudah mempercayai lelaki, akan dipermainkan lelaki yang tak bertanggung jawab. Itulah sebabnya, dia akan berusaha melindungi gadis itu. Akan dia selamatkan gadis itu melalui sebuah perkawinan yang syah dan murni. Lain daripada itu, Purba Jaya pun akan bertanggung jawab. Nyimas Wulan yang ramah dan menyinta serta mudah percaya pada lelaki dan begitu relanya menyerahkan cintanya kepadanya, akan disambut oleh Purba Jaya dengan sebuah perasaan tanggung jawab. Ya, dia harus menikahi gadis itu. Terima kasih.